Fakta-fakta peristiwa yang bertentangan tersebut dengan fitnah yang terjadi terhadap dunia saya saat ini adalah Desember 2016, saya menjadi koordinator lapangan Aksi 212. Dalam acara tersebut, hadir hampir seluruh pejabat tinggi negara ini. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Nengko Puluhkam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, dan beberapa menteri lainnya. Bahkan Kepala BNPT yang saat ini menjabat juga hadir. Kalau lah tuduhan yang disemakan terhadap saya itu benar untuk mempersiapkan perbuatan terorisme, yaitu berupa untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau untuk menimbulkan korban yang bertibat masal melalui tindakan kekerasan, pembunuhan, atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman, atau perusahaan fasilitas publik lainnya. Maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain. Beliau sedih karena Sulemen-Sulemennya luar biasa. Bukan tadi beliau sempat mengatakan bahwa kenapa gak sekalian aja beliau dituduh yang terlibat dalam pembunuhan Fir'aun. Kenapa gak sekalian juga beliau terlibat di dugaan-dugaan membuat keringnya laut mati, segala macam itu. Nanti menangis ya gitu ya Pak? Iya, beliau sedih kok sebegitunya gitu kan untuk apa namanya membungkau beliau gitu. Menarik benang merah antara Mumun, Firly, dan Anis yang tak tersentuh KPK ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com Sebab kesempatan serbuk adalah kesempatan emas bagi seorang yang otaknya adalah otak garus dan biji. Namun faktanya, para pejabat tinggi negara tersebut aman dan baik-baik saja bahkan bisa menjabat terus hingga saat ini. Menang merah semakin lama semakin terkuat dan semakin bisa diuraikan dengan jelas. Firly, Anis, Mumun, 212, PT 0%, KDP 0% yang omong kosong, kemudian bisa ditarik ke Caplin. Hmm, menarik. Ketua KPK sebelum Firly dulu pendukung Anis dan digantikan dengan Firly yang adalah sosok yang menurut Mumun diidolakan oleh kaum 212 di tahun 2016. Saat mereka mau memenjorakan Ahok, dari pengakuan desperate Mumun, saya mencoba mengurai benang merah yang kusut. Begini, benang kusut itu mulai terbuka satu persatu. Simpul-simpul mati sudah mulai terurai. Firly pernah satu mobil komando dengan terduga pengacau Mumun saat tahun 2016 silam. Firly saat itu menjadi orang yang didukung oleh kaum 212 dan menjadi panutan. Maka ada hubungan dengan Anis. 212 adalah sebuah aksi yang benar-benar jelas banget ingin memenjarakan Ahok dan memenangkan Anis Baswedan. Anis saat itu didukung oleh kaum Radikalis. Saat itu Firly naik ke atas mobil komando bersama Mumun yang sekarang ditangkap Densus anti pengacau dan yang berpotensi dihukum mati. Kalau bicara satu mobil komando dengan Mumun, kita melihat bagaimana Firly ini terikat dengan mereka. Setidaknya ada hubungan emosional. Bisa saja, Firly berdalis saat itu bahwa saat ia menjadi polisi, ia ingin menenangkan. Tapi pengakuan Mumun jauh lebih mengejutkan. Mumun mengatakan bahwa Firly adalah sosok panutan. Kalau bicara sosok panutan artinya Firly ada di hati mereka. Gak tahu apakah mereka ini ada di hati Firly. Tapi sekarang Mumun sudah membuka mulutnya soal kedekatannya dengan Firly. Fakta-fakta peristiwa yang bertentangan tersebut dengan fitnah yang terjadi terhadap dunia saya saat ini adalah Desember 2016, saya menjadi koordinator lapangan Aksi 212. Dalam acara tersebut, hadir hampir seluruh pejabat tinggi negara ini. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Nengko Puluhkam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, dan beberapa menteri lainnya. Bahkan Kepala DNPT yang saat ini menjabat juga hadir. Kalau lah tubuhan yang disematkan terhadap saya itu benar untuk mempersiapkan perbuatan terorisme, yaitu berupa untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan korban yang bersifat masal melalui tindakan kekerasan, pembunuhan atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman atau perusahaan fasilitas publik lainnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain. Seharusnya Firly bisa memberikan klarifikasi kepada publik agar bola panas yang dilemparkan oleh si tersangka pengacauan, Momon, yang ditangkap Densos, bisa diperjelas. Kenapa diperjelas? Karena sekarang kita tahu juga bahwa Anies ini dengan segala dugan markup anggaran dan penyelewengan dana, bisa-bisanya tetap aman. Dia merasa aman di KPK, mungkin bukan karena novel, tapi bisa saja karena yang menjadi ketua KPK adalah Firly. Bisa saja kan? Saya yakin dengan artikel ini, opini publik bisa diarahkan bahwa selama KPK tidak mengusut kasus Anies, disanalah ada peranan Firly. Dugaan kuat sih. Benang merah semakin jelas ditambah lagi karena Firly ngomongin presidensial result yang sebetulnya bukan ranahnya. Dia ini ketua KPK yang harusnya bebas dari politik, tapi kenapa dia ngebacot soal PT 0% satu suara dengan demokrat yang diduga juga sangat kuat berperan di 212. Jadi, sebetulnya Firly ini punya pengaruh apa di KPK? Padahal kita tahu dulu beberapa orang seperti saya, Dennis Teregar, dan berbagai penulis lainnya, berharap banyak kepada Firly agar bisa membuat KPK, jadi tidak berpolitik seperti Sinovel, dan si Abdullah Heha Mahua. Tapi ternyata Firly kok bisa disebut-sebut oleh Mumun sebagai tokoh sentral di 212? Bisa jadi Mumun ingin membela diri dan menyerat Firly agar Mumun gak terkesan jadi pengacau. Tapi seharusnya Firly memberikan klarifikasi. Selama Firly gak klarifikasi, selama itulah rakyat Indonesia akan melihat bahwa Firly ini bagian dari 212. Selama Firly tidak membantah kedekatannya dengan Mumun, selama itulah dia dianggap rakyat Indonesia adalah teman baik Anis Baswedan. Dan, lebih jauh lagi, selama Firly tidak mengusut kasus anggaran janggal Anis Baswedan, selama itulah Firly diduga memberikan angin surga kepada Anis Baswedan dan ingin membuat PT 0% sesuai dengan statement gak nyambung dengan kapasitasnya untuk mendukung Anis menjadi presiden radikal NKRI. Mana nih Firly? Padahal sudah jelas Anis ini main-main sama anggaran. Salah satu contohnya adalah sumber usapan. Di antara banyak contoh lain, sumber usapan kontraktornya gak jelas. Ada alamatnya ternyata warung jualan bakmi. Itu kontraktor atau koruptor. Main-main dia. Dia main-mainkan anggaran. KPK malah sibuk urusin satu truk jeruk yang dibeli Jokowi dari orang Karo. Sungguh memalukan dan sangat menjijikan kerjaan KPK sekarang. Ternyata yang mempengaruhi KPK bukan cuma Novel Baswedan. Novel dibuang dari KPK ternyata diganti sama orang yang pernah satu mobil komando bersama dengan si terduga pengacau. Munarboy menggelikan. Mudang merah semakin lama semakin bisa ditarik ke Chaplin. Kita tunggu saja statement Chaplin. Begitulah Chaplin-Chaplin. Bagaimana menurut Anda? Kait dengan post-factum setelah 2014 itu dapat dilihat bahwa beliau panglima aksi 212 yang dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk pejabat negara. Artinya banyak pejabat hadir gitu kan. Setelah itu juga kalau memang beliau memang bermental atau terindikasi terkait dengan terorisme sudah selesai. Dan waktu itu 2016 sampai 2020 banyak kepentingan beliau bertemu dengan beda penjabat. Artinya aman-aman saja mereka. Itulah disampaikan oleh beliau. Sebab kesempatan serbu adalah kesempatan emas bagi seorang yang otaknya adalah otak terus dan ji. Namun faktanya, para pejabat tinggi negara tersebut aman dan baik-baik saja. Bahkan bisa menjabat terus hingga saat ini.